Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan seksian firma Tuhan Untuk saling mendorong dan membangun di dalam Tuhan Seperti tema yang telah dibuat Kali ini KKR kita akan membahas tentang seorang tokoh yang bernama Judas Maka beberapa hari ke depan kita akan membahas lebih banyak mengenai Judas Dan ketika diminta untuk menggunakan tema Maka saya akan memberikan sebuah tema Beauty or the Beast Pada malam hari ini kita akan membahas bersama-sama tentang beauty atau keelokan dari Judas Iscariot Kalau kita bicara tentang keindahan Mungkin Yesus paling cocok Seperti hidung yang tadi kita nyanyikan Dikatakan Yesus itu tereelok Karena memang seluruh aspek hidupnya itu seolah-olah tidak ada celahnya Karena dia sangat kudus dan dia sangat mulia Maka Alkitab mencatat Ketika dia dicobai Dia tidak berbuat dosa Tapi bagaimana dengan Seorang yang bernama Judas Apalagi kalau kita bicara tentang Judas Iscariot Mungkin kita langsung menyanggah ya Saudara Apa hebatnya Apa baiknya Apa indahnya Apa eloknya Karena dia adalah seorang pengkhianat Seorang yang menjual gurunya sendiri Bagaimana dia dikatakan sebagai sosok yang elok Kita akan lihat beberapa ayat lebih dahulu Di dalam Yohannes pasal 13 ayat 26 Kita akan lihat bagaimana profil dari kehidupan Judas Injil Yohannes pasal yang ke-13 Ayat 26 Jawab Yesus Dia itu yang kepadanya aku akan memberikan roti Sesudah aku mencelukkannya Sesudah berkata demikian Ia mengambil roti Mencelukkannya Dan memberikannya kepada Judas Anak Simon Iscariot Saudara dengan jelas dikatakan bahwa Dia adalah Judas Anak Simon Iscariot Jadi seolah-olah identitasnya itu sangat gamblang Karena Alkitab mencatat dalam perjanjian baru Ada begitu banyak nama Judas Sekurang-kurangnya ada enam orang yang bernama Judas Bahkan di barisan murid Yesus sendiri juga ada yang bernama Judas Kalau kita lihat di dalam Yohannes pasal 14 Ayat 22 Dikatakan Judas yang bukan Iscariot Berkata kepadanya Tuhan apakah sebabnya Maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami Dan bukan kepada dunia Jadi jelas saudara disini dikatakan Judas yang bukan Iscariot Artinya ini murid juga bernama Judas Dan ini bukanlah orang yang sama dengan orang yang di atas tadi Judas disini adalah Tadeus Ini adalah salah satu contoh orang yang bernama Judas Nah identitas Judas Iscariot itu untuk membedakan Judas yang satu itu Yang seorang pengkhianat Dengan Judas yang lain Kalau kita bilang keindahan Keelokan Nama Judas sendiri sesuai indah Yudas artinya Allah dipuji Nah Yudas Nama Apa Iscariot itu Nama Ini berkaitan dengan ayahnya Dikatakan tadi dia adalah anak Simon Iscariot Nah ini berkaitan dengan ayahnya Nah ini berkaitan dengan ayahnya Nah ini berkaitan dengan ayahnya Jadi Keriot ini adalah merupakan salah satu kota di wilayah Yudaya Nah ini berkaitan dengan ayahnya 25 Ayat 20 nya Hasor hadata Keriot Hesron itulah Hasor Jadi Bapaknya Yudas ini Sederhananya berasal dari kota ini Nah para teolog menafsirkan Yudas ini Berasal dari suatu kelompok yang bernama Sikari Dalam versi lain diterjemahkan Iscariot Kalau disejajarkan Lafalnya agak mirip ya saudara Iscariot dengan Sikariot Nah我们看 Ini Iscariot dengan Iscariot Yudian像 Sikariot ini merupakan Suatu kelompok Yang berjubah Dengan pisau kecil Di belakang jubahnya saudara Nah ini Sikariot ini Artinya Pembunuh bayaran Pembunuh yang terlatih Jadi dengan pisau kecilnya Dia akan Membunuh Orang-orang yang dianggap Sebagai musuhnya Mungkin orang-orang yang Pro Romawi Orang-orang Herodian Atau bahkan orang Yahudi sendiri Jadi para teolog berpandangan Yudas ini berasal dari kelompok itu Tetapi sesungguhnya pandangan ini Yang kedua ini tidaklah benar Karena kelompok ini muncul Tahun 40-50 Masehi Artinya Saat Yudas itu menjadi Pengkhianat Dia itu sudah ada Bahkan mungkin sudah mati Sedangkan Kelompok ini belum ada Belum muncul pada saat itu Jadi ini mengeliminir pandangan Bahwa Yudas Berasal dari kelompok Sicari ini Nah itu adalah Seputar profil singkat Tentang Yudas Nah keelokan Yudas Yang paling menyalak Itu lebih luar biasa lagi Saya menggunakan satu ayat Di dalam Yohanes Pasal 1 Ayat 17 Ayat 17 Sebab hukum Taurat Diberikan oleh Musa Tetapi kasih karunia Dan kebenaran Datang oleh Yesus Kristus Jadi Yudas ini Elok Karena Menerima Kasih karunia Dan kebenaran Dari Tuhan Yesus Kalau dia tidak memperoleh Dua hal ini Tentu tidak ada istimewa Dan ini merupakan Berkat yang terbesar Yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada Yudas Yesus pernah berkata Di dalam Yohanes pasal 6 Ayat 44 Tidak ada seorang pun Yang dapat datang kepadaku Jikalau Tidak ditarik Oleh Bapak Yang mengutus aku Dan ia akan Kubangkitkan Pada akhir zaman Jadi dengan jelas Kalau Yudas Itu boleh Menjadi murid Yesus Itu merupakan Kasih karunia Yang Tuhan berikan Jadi kalau kita melihat Ayat ini Jelas Kita Mengeliminir Sebuah pandangan Yang mengatakan Bahwa Yudas Sejatinya adalah Boneka Dari Allah Karena ada Yang berpandangan Bahwa Yudas ini Hanyalah mainan Tuhan Yesus Dia adalah Alat yang Dipakai oleh Tuhan Yesus Untuk Karya keselamatannya Kalau kita Lihat ini Tentu tidak Demikian Karena Sejatinya Bapak sendiri Yang menarik Dia menjadi murid Sehingga Dia bisa Menjadi percaya Kepada Tuhan Yesus Kalau kita Dibandingkan Dengan Para pengikut Tuhan Yesus Tidak Semua Punya Kesempatan Kita Lihat Ada Seorang Yang Kerasukan Begitu Banyak Setan Namanya Legion Setelah Dia Sembukan Dia Ingin Dan rindu Mengikut Tuhan Yesus Tapi Tuhan Tidak Memperkenankan Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Nah Kalau kita Renungkan Bersama-sama Lagi-lagi Ini Bukanlah Sebuah Kebetulan Saudara Nah Kita Sisi Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Itu juga Merupakan Sebuah Keberuntungan Itu adalah Rencana Yang Allah Tetapkan Di dalam Kehidupan Yudas Kalau Beruntung Itu Saudara Hari ini Mungkin Setelah Ibadah Yang Di Gereja Keluar Dari Aula Tahu-tahu Ada Orang Ngasih Uang Sekepok Kepok Kepada Kita Nah Kita Yang Yang Memperoleh Perkat Atau Kalau Kita Bila Istilahkan Ada Mungkin Disini Kucing Lalu Lalang Nah Kita Yang 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 Tiba Dari Atas Ada Tikus Jatuh Saudara Mati Itu Tidak Ada Rencana Saudara Tapi Kucing Itu Beruntung Nah Yudas Itu Dipilih Oleh Allah Kalau Kita Lihat Alkitab Secara Prinsip Dia Dipilih Sebelum Dunia Itu Dijadikan Itu Menurut Ini Tidak Yudah Tidak 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 Merupakan Anugerah Dan Kasih Kau Tidak 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 Kalau Kita Lihat Tidak Tidak Dibilih Dan Bisa Memperoleh Jabatan Rasul Lagi Lagi Tidak Tidak Bisa Masuk Dalam Kat Gori C C Tidak Siyah Dalam Kisah Para Rasul Pasal Satu Dijad Kalau Kita Lihat Di Ayat Yang 21 dan 22 Jadi harus ditambahkan kepada kami Seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul Dengan kami Selamat Tuhan Bersama-sama dengan kami Yaitu mulai Dari baptisan Yohanes Sampai hari Yesus terangkat ke surga Meninggalkan kami Untuk menjadi saksi Dengan kami tentang kebangkitannya Jadi ini merupakan syarat Untuk kedudukan rasu Jadi Jadi Jujuh Yesus Dalam我们中间 始终出路的时候 Just Dari Yohan Sisi Dari Jujuh Dari 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 Baptisan Yohan Sampai Yesus Terangkat Orang itu Harus Mau Menjadi Saksi Atas Kebangkitannya Yudas Memperoleh Itu Seolah-olah Dengan Cuma-cuma Saudara Kalau kita Bandingkan Di ayat 26 Lalu Lalu Mereka Membuang Undi Bagi Kedua Orang Itu Dan Yang Kena Undi Adalah Matias Dan Dengan Demikian Ia Ditambahkan Kepada Bilangan Kesebelas Rasul Jadi Waktu Yudas Itu Hilang Saudara Dari Jabatan Rasul Itu Kita Mencatat Ada Dua Orang Masuk Dalam Kriteria Nama Yudas Dia Adalah Yusuf Dan Satu Lagi Adalah Matias Nama Jusuf Yusuf Dan Matias Dan Ketika Dihundi Matias Yang Terpilih Dan Ini Merupakan Sebuah Keputusan Tuhan Kalau kita Lihat dalam Amsal Pasal 16 Amsal Pasal 16 Ayat 33 Amsal 16 Ayat 33 Undi Dibuang Di Pangkuan Tetapi Setiap Keputusannya Berasal Daripada Tuhan Jadi Setiap Keputusan Dari Hasil Undian Itu Merupakan Sebuah Pilihan Dari Tuhan Jadi Dalam Hal Ini Matias Itu Sama Sebenarnya Seperti Yudas Kalau Kalau Kita Lihat Pemilihan Proses Dari Yudas Iskariot Tuhan Yesus Bukan Sama Dia Berdoa Sama Lama Laman Baru Menetapkan Dia Sebagai Salah Satu Murid Jadi Setiap Keputusan Itu Berasal Dari Allah Maka Itu Merupakan Kasih Karunah Yang Tuhan Berikan Pada Kehidupan Kita Semua Ketika Kita Bicara Tentang Yudas Dia Adalah Rasul Lebih Mengerucut Lagi Posisinya Kita Mencatat Bahwa Yudas Memegang Jabatan Sebagai Bendara Jadi Sengking Gizai Yudas Dia Dia Sebagai Kuan Tentang Seperti Yang Dia 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 Pemilihan Itu Juga Bukan Sembarangan Bukan 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 Tuhan Yesus Sengira Sertuju Bukan Yudas Ini Adalah Orang Yang Menjadi Kepercaya Nah Yudas Dukan Yang Yudas Sengking Yudas Dia Dipercaya Untuk Mengelola Keluar Masuknya Uang Pada Masa Itu Juga 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 Seng 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 Kalau Kita Coba Bandingkan Dengan Rasul Rasul Yang Lai Lai Kita Lihat Di dalam Yohannes Pasal 18 Yohannes Pasal 18 Yohannes Pasal Kita Kita Lihat Ayat 16 Tetapi Petrus Tinggal Di Luar Dekat Pintu Maka Murid Lain Tadi Yang Mengenal Imam Besar Kembali Keluar Bercakap Dengan Perempuan Penjaga Pintu Lalu Membawa Petrus Masuk Disini Ada Seorang Murid Yang Dikasihi Dia Tidak Menyebut Namanya Tapi Dia Memberikan Klu Sebagai Murid Lain Yang Dikasihi Tuhan Yesus Karena Saya Berpikir Kenapa Tidak Ini Yang Jadi Pendahara Karena Kalau Kita Lihat Ini Juga Sebenarnya Bukan Orang Biasa Dia Juga Punya Keunggulan Dibandingkan Rasu Rasu Yang Lain Apa Kelebihannya Di ayat 16 Dikatakan Dia Mengenal Imam Besar Ini Berkaitan Dengan Background Bapaknya Mungkin Seorang Pengusaha Ikan Nelayan Seorang Boss Mungkin Karena Profesi Itu Dia Punya Akses Khusus Kedalam Pemerintah Pemerintah Apakah Dia Bisa Menghitung Uang Mungkin Bisa Saja Tetapi Tentu Tidak Selevel Judas Jadi Yudas Dipilih Tetap Lebih Unggul Daripada Yang Lain Dan Untuk Beberapa Hari Depan Kita Mengulik Lebih Banyak Mengenai Hal Ini Tidak Tidaknya Disini Kita Mengatau Bahwa Yudas Itu Punya Posisi Lebih Unggul Dibanding Yang Lain Lain Nah Tidak 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 Yudas Tidak 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 bagian umum, oh ini bagian keagamaan. Yaudala adalah kita adalah putus bubomong, yaudala adalah kutus 宗教 bubomong. Oh ini ketua SPA. Yaudala adalah 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 ini biar jadi mungkin pemimpin paduan suara. Yaudala adalah 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 semua itu berhubungan dengan kapabilitas. Dia dipandang memiliki sesuatu yang lebih dibandingkan yang lain. Kalau kita lihat yang lain kita lihat kalau kita lihat dalam Yohanes 15 Yohanes 15 Yohanes 15 Ayat 15 Ayat 15 Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan. Jadi Yesus menyebut Kamulah sahabatku Jikalau kamu berbuat Apa yang diperintahkan oleh Tuhan Jadi Tuhan tidak Semua orang ya Disebutnya sebagai sahabat Hanya orang-orang Yang melakukan segala Perintah Tuhan Dia adalah sahabat Tuhan Nah kalau kita lihat Dalam Yohannes 18 Ayat 16 Sorry Yohannes Masmur Masmur 41 ayat 10 Masmur 41 ayat 10 Masmur 41 ayat 10 Dikatakan Bahkan sahabat Karibku yang kupercayai Yang makan Roti ku telah mengangkat Tumitnya terhadap aku Jadi dikatakan disini Sahabat Karibku yang kupercayai Nah ini Dia adalah 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 Kalau saudara pakai Alkitab Manual Di bawah Di bawah itu ada Catatan kaki Dan itu mengerucut kepada Yohannes 13 18 Jadi ini artinya mengerucut kepada Yudas Iskariot Jadi belakangan nubuat ini digenapi oleh Yudas Iskariot Jadi ini juga mengerucut kepada Yudas Iskariot Maka kalau ini digenapi oleh Yudas Iskariot Artinya Tuhan Yesus itu menganggap dirinya sebagai sahabat karibnya Nah ini Tuhan Yesus juga mengerucut kepada Yudas Iskariot Jadi ini sangat baik sekali statusnya Sahabat karibku yang kupercayai Artinya sebelum Yudas ini jatuh Dia itu sangat elok sekali Dia dianggap oleh Yudas sendiri sebagai sahabat karibnya Yang paling dekat Lagi-lagi tidak semua orang punya status ini Kalau di dalam perjanjian lama ada Abraham Disebut sebagai sahabat Dia bisa tawar menawar melalui doanya dengan Tuhan Karena hubungannya sangatlah dekat Jadi dengan后面的信yat Yudas sebenarnya juga punya peluang yang sama Karena dia adalah sahabat karib Tuhan Yesus Kalau kita bandingkan dengan tokoh perjanjian baru lainnya Jangan kan untuk duduk sepiring dengan Tuhan Yesus Makan sepiring Duduk makan sepiring dengan Tuhan Yesus Untuk bertemu saya susah Kita lihat jakeus Itu badannya pendek Dia berlari bersusah Sampai naik pohonnya untuk melihat Tuhan Yesus Kalau Tuhan Yesus tidak matang Hari ini aku menumpang di rumahmu Tidak akan dapat kesempatan itu Ada kan Contoh di Alkitab orang yang lumpuh Dia sampai membongkar atap rumah Demi ketemu Tuhan Yesus Ada yang tansi Dia untuk melihat Tuhan Yesus Tidak akan dapat kesempatan itu Dia akan dapat kesempatan itu Dia akan membuat wadah Yudas ini tidak susah Tuhan sendiri yang menghampirinya Tapi Yudas Dia tidak akan membuat wadah Dia akan membuat wadah Kadang-kadang saya melihat pengajaran rohani Hari ini kita boleh merenung bersama-sama Tuhan Yesus melalui gerejanya Menghampiri kita Atau kita yang mencari gereja Tuhan Ada begitu banyak Jemaat saudara Dia terlahir Sudah memiliki status Sebagai jemaat Tidak susah-susah Perlu cari-cari di internet Cari kebenaran Jadi Tuhan yang datang Menghampiri dan mengangkat kita Sebagai anaknya Itu bukan kebetulan Itu kasih karunia Tuhan Jadi kalau di perjanjian lama Juga ada Simpson Malaika Tuhan sendiri Menghampiri orang tuanya Dan memilih Simpson menjadi nasir Jadi kalau demikian Kita berada posisi demikian Harusnya kita syukuri Kita nasib kita Sama dengan Yudas Itu adalah kasih karunia yang dianggap Sebagai orang yang terdekat Yang dipercaya oleh Tuhan Itu adalah kasih karunia yang Tuhan berikan kepada Yudas Nah sekarang yang kedua adalah kebenaran Yudas juga memperoleh kebenaran Kalau kita lihat dalam Yohanes pasal 3 Kita lihat sesudah itu Yusuf Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudas Dan ia diam di sana Bersama-sama mereka Dan membaptis Jadi ini Yesus tinggal bersama-sama dengan muridnya Dan membaptis Artinya Tuhan disini memberikan kebenaran Dalam diri murid-murid Yesus Dalam hal ini Tuhan memberikan Baptisan kepada mereka Jadi ini harus ditafsir Bahwa Yudas Dan kawan-kawan Semuanya dibaptis oleh Tuhan Yesus Jadi kalau tidak demikian Maka Wah ini bahaya sekali Kalau tidak demikian Karena kalau kita lihat di pasal 13 Disitu ada perjamuan terakhir Perjamuan kudus Jadi bayangkan saja Ini bisa tabrakan dengan dokterin kita Kalau Yudas itu tidak dibaptis Apa boleh dia makan perjamuan kudus Kalau hari ini Orang di luar sana Tidak dibaptis Apa boleh makan perjamuan kudus Tentu tidak boleh Dia harus dibaptis dulu Bukan Karena dia bisa terima Maka kalau kita runtuh saudara Yudas dan kawan-kawannya Itu semua menerima ini Kita lihat di dalam kisah para rasul pasal 2 Inilah yang kemudian menjadi doktrin Inilah pengajaran Tuhan Yesus Yang diajarkan oleh rasul-rasul Dan diajarkan kembali oleh rasul-rasul Dan menjadi pegangan bagi kehidupan jemaat mula-mula Dan itulah kebenaran yang diturunkan alas Satu kali untuk selama-lamanya Termasuk dan diberikan kepada kita Jadi kalau kita lihat di dalam lukas pasal 9 Lukas 9 Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya Lalu memberikan tenaga dan kuasa Kepada mereka untuk menguasai Setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit Dan dia mengutus mereka untuk memberitakan Kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang Jadi dia diberikan kuasa Artinya Yudas ini Dia punya kuasa untuk menguasai setan-setan Dia juga punya kuasa untuk menyembuhkan penyakit-penyakit Dia juga punya kuasa untuk menyembuhkan penyakit-penyakit Dan di E2 Tuhan mengutus mereka Membakali mereka untuk memberitakan Injil Dan itu artinya Dia juga memperoleh Apa yang menjadi Standarisasi Allah Kalau dia tidak punya standar yang Tuhan kehendaki Dia juga tidak akan mungkin bisa diutus Jadi di hari ini kita juga belajar Bukti orang diutus itu ada roh kudus di dalam Jadi kalau kita rangkaian kita juga punya status yang sama Kita menerima ya Kita menerima ya Watisan air Kita melihat sakramen penyakit-penyakit kudus Kita menerima pasuk api Bahkan lebih bersyukur lagi kalau kita memperoleh karunia roh kudus Dan kedudukan ini membuat kita itu sangat indah di hadapan Tuhan Karena Paulus berkata Semua yang ada di dalam Kristus adalah Ciptaan baru Kita adalah anak-anak Allah Yang telah mengenakan Kristus Telah menanggalkan perbuatan yang lama Kita menerima kuasa yang dari atas Dan kebenaran ada dalam kehidupan Yudas Bukankah ini begitu elok sekali Tidakkan Tuhan Namun kalau kita lihat kehidupan Yudas Tapi kita lihat Yudas Ini sungguh sangat disayangkan Dia kehilangan segalanya Di akhirnya dia berubah Apa yang dipercayakan Tuhan Apa yang diberikan Tuhan Semuanya seketika itu juga untuk Bahkan kitab para rasu Dia harus mencatat Dia kehilangan jabatan rasu Menjadi perenungan bagi kita malam hari ini Mungkinkah kita juga akan senasib dengan Yudas Kita adalah orang-orang yang dekat Tuhan Kita punya kuasa yang sama Kita bisa berdoa dan doa Kita mungkin sangat berkasihan Kita bisa mengambil berbagai pelayanan di gereja Kita hari ini mungkin menjadi pelayan-pelayan firman Tuhan Kita mungkin hari ini berada di garis dan garida terdepan di gereja Kita mungkin juga makan sepiring dengan Tuhan Tapi kita bisa menjadi pengkhianat Kita akan lihat bersama-sama Di dalam Ibrani Ibrani pasal 6 Ayat yang ke 4 Dan seterusnya Saya akan bacakan Ibrani 6 ayat 4 Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya Dan mengecap karunia surgawi Dan yang pernah mendapat bagian dalam roh kudus Dan yang mengecap firman yang baik dari Allah Dan karunia-karunia dunia yang akan datang Namun yang murtad lagi Tidak mungkin dibaharui sekali lagi Sedemikian Hingga mereka bertobat Sebab mereka menyalipkan lagi anak Allah Bagi diri mereka dan menghinanya Di muka umum Di sini adalah orang-orang yang Sebenarnya punya status yang sama Nah ini menyebabkan Orang-orang itu dikatakan Telah menerima kasih karunia dan kebenaran dari Allah Karena dikatakan Dia pernah diterangi hatinya Dia pernah juga mengecap berbagai karunia surgawi Bahkan dia juga telah menerima karunia orang kudus Dia bisa mengecap firman yang baik Tapi ternyata Dia berubah di akhir itu Dia murtad Dia meninggalkan gereja Dan dia meninggalkan Yesus Kristus Lebih daripada itu Dia menyalipkan lagi Tuhan Yesus Dan menghinanya di depan umum Mari kita merenung bersama-sama Mungkin kita juga melihat Orang-orang yang punya kriteria ini di gereja Mungkin kita ingat Wah dulu si Apak ini luar biasa Wah dia itu luar biasa Tekun melayani Tuhan Oh si Bapak itu Wah semangat sekali kalau penginjilan Oh si Bapak itu Wah kuasa sekali Doanya maju Saya pernah dengar kesaksian dari pendeta senior Saya pernah dengar Berdiri di sampingnya saudara Nah, dia cuma mengusir dalam nama Tuhan Yesus Kayak mungkin mengusir ayam saudara Bahkan tidak menjaman Dan tangannya nempel orang itu saudara Nah, setan itu pergi Nah,后来就这样子 Tidak,这个鬼就跑掉了 Ini cuma tak, wah hebat sekali Mungkin kita juga pernah mendengar cerita Cerita kesaksian-kesaksian yang luar biasa Tapi sisi gelapnya, kita juga mendengar Di mana mereka Apakah mereka saat ini masih bersama-sama dengan kita Apakah mereka masih ada di gereja Hanya mengecap kuasa dan kebenaran dari Allah Karena tidak sedikit kita juga mendengar Wah, dulu dia pengkut balo Hanya musik di gereja Semuanya bisa alat musiknya Tapi sekarang tidak ada di gereja Tapi sekarang dia tidak ada di gereja Tidak tahu kemana Tidak tahu kemana Tidak tahu dia pergi ke mana Maka kita dengar dia pindah agama Ini sungguh merupakan sejarah kelam Jadi, ini adalah Sangat baik Oleh karena itu, malam hari ini Kita benar-benar bercerita dari kehidupan Judas Jadi, hari ini kita harus 重新来 sensi Kita hari ini telah dipilih oleh Allah Dan Allah telah memakutai kita Dengan kebenaran dan kemuliaannya Oleh karena itu, kita jangan cepat berubah Bahkan meninggalkan orang yang memberikan Segala kebaikannya untuk kita Tuhan Yesus berkati, amin Tuhan Yesus berkati, amin